maka seorang berusaha sebisa mungkin tidak suka marah jadilah orang yang dikenal orang ini tidak suka marah berarti anda mulia anda sudah bisa mengontrol diri orang yang tendang, pembunuhnya, apapun terjadi, tenang itu sulit memang ya kita punya sebagian kawan ada sedikit marah kita punya sebagian kerabat sedikit marah ada yang subhanallah badannya besar orangnya gagah tapi tenang orangnya tenang adik orangnya lemah suka marah-marah tapi karenanya sikap suka marah-marah sikap yang buruk jangan dibuji, ini sikap buruk syariat mencelah orang suka marah-marah